Halo para pendengar dimanapun kalian berada, kali ini saya bakalan bahas dengan singkat dan padat mengenai profil Sebas si Uncle Uncle Nazarick. Sebas adalah NPC level 100 dan merupakan satu-satunya battle mate atau butler dengan gender laki-laki di Playades. Nama Sebastian adalah nama yang paling mainstream dalam cerita-cerita fiksi yang digunakan sebagai nama karakter pelayan pria atau butler dengan image keren, gagah, santun, dan taat. Sehingga jangan heran kalau kalian akan sering menemukan karakter bernama Sebastian yang digambarkan sebagai butler. Dan contoh yang paling populer adalah karakter Sebastian di anime Black Butler. Sebas merupakan karakter yang terlihat tua karena memang didesain seperti itu. Sebagai seorang kepala pelayan, sosok Sebas haruslah terlihat seperti karakter yang berwibawa dan tenang. Makanya, dengan desain karakter yang terlihat seperti orang tua, sangatlah cocok untuk menunjukkan sisi kewibawaannya. Tapi, apakah dia akan bertambah tua atau tidak, saya rasa tidak perlu dipikirkan. Karena konsep ungur bagi monster, apalagi naga tidaklah terlalu penting. Sebas memiliki julukan yaitu Butler of Steel atau pelayan baja. Dan seperti karakter Pleiades lain, yang tampak seperti manusia namun ternyata adalah monster, Sebas juga adalah karakter monster. Kalau di Lake Novel sampai saat ini, belum pernah disinggung secara jelas mengenai ras aslinya. Berdasarkan informasi dari Shaltir, kalau ras asli Sebas adalah Dragonoid, atau karakter yang bisa berubah menjadi naga, antai itu Half Dragon atau Full Dragon. Biasanya istilah Dragonoid digunakan untuk menggembalkan karakter naga dalam wujud manusia. Anggap saja seperti ilustrasi milim yang pernah saya share di community tab, palingan nggak bakalan beda jauh. Dan perubahan mata Sebas yang kita lihat di anime ketika dia melatih climb, sepertinya adalah bentuk mata Sebas dalam wujud Dragonoid. Sebas adalah NPC ciptaan dari Touch Me, sehingga sifat-sifat kejantanan dan kebaikan dari Touch Me juga diturunkan kepada karakter Sebas. Sebas adalah NPC yang paling sering kalian bilang sebagai karakter yang paling manusiawi. Padahal, kalau menurut saya, karakter paling manusiawi adalah Pesto-nya dan Higredo. Kenapa begitu? Di anime, untuk saat ini, memang Sebas terlihat yang paling baik di antara NPC Nazarick, karena sifat bawaan dari Touch Me. Seperti yang kita lihat ketika dia rela menyelamatkan Suare. Tapi, meskipun begitu, Sebas adalah karakter yang sangat logis. Dia rela mengabaikan sifat baiknya demi keberlangsungan Nazarick. Contohnya adalah, meskipun dia dengan suka rela menyelamatkan Suare, Sebas tetap saja mengikuti perintah Ainz untuk membunuh Suare ketika dia sedang diinterrogasi. Hal ini menegaskan bahwa meskipun dia baik, sisi loyalitasnya kepada Nazarick jauh lebih besar. Sehingga di sini seharusnya sudah cukup jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Sebas tidak mungkin mengkhianati Nazarick. Selain itu juga, Sebas sangat menghormati Ainz, karena dia adalah satu-satunya Supreme Being yang rela untuk menemani mereka semua, yaitu para NPC, hingga pada saat terakhir nanti. Berbeda halnya dengan Pestonya dan Nigredo, di Overlord Vol. 7 Prologue, kita diberitahu bahwa Pestonya dan Nigredo sangat tidak setuju untuk membiarkan warga reaktisi tak berdosa, yang diculik dari operasi Gehenna untuk dijadikan bahan percobaan. Dan sikap tidak setuju itu sangat besar sampai-sampai mereka berdua dipenjara oleh Ainz dalam Frozen Prison untuk beberapa saat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Pestonya dan Nigredo adalah NPC yang sangat baik, bahkan rela dihukum demi memperjuangkan apa yang dianggap benar, namun tidak sampai pada titik pengkhianatan. Jadi bagaimana? Menurut kalian siapa yang lebih manusiawi? Karena Sebas adalah ciptaan dari Tajmi, yang mana Tajmi memiliki hubungan yang kurang baik dengan Ulbert, yaitu pencipta Demiurk, membuat hubungan antara Sebas dan Demiurk terasa kurang akur juga. Hal ini bisa dilihat ketika Demiurk dan Sebas saling bertukar argumen pada saat scene Sebas diinterogasi, karena perbedaan sudut pandang yang saling bertolak belakang. Sebagaimana Pleiades yang lain, Sebas bertugas untuk menjaga lantai 9. Sebagai pertahanan sementara, sembari memberikan waktu kepada para Supreme Being di lantai 10 untuk bersiap-siap. Karena jika saja ada yang mampu melewati lantai 8, maka otomatis lantai 9 sudah pasti akan dengan mudah dilewati. Jadi inti dari lantai 9 adalah sekedar untuk mengulur waktu saja. Moruyama Sensei mengatakan, alasan mengapa Sebas memiliki keperibadian yang baik dibandingkan dengan NPC Nazarick yang lain, dikarenakan Tajmi sama sekali tidak menuliskan apapun di settingan karakter Sebas, dan karena deskripsi karakter yang kosong ini, membuat sebagian besar sifat Sebas itu muncul karena terpengaruh oleh penciptanya, yaitu Tajmi. Kalau soal kekuatan, Sebas adalah satu-satunya untuk saat ini, NPC level 100 yang bukan bertugas sebagai Guardian. Meskipun dia bukanlah Guardian, dia memiliki kekuatan yang mampu disetarakan dengan NPC segelas Floor Guardian, terutama ketika dia berada dalam wujud Dragonoid-nya. Untuk penjelasan mengenai bentuk wujud Sebas yang asli, akan seperti apa, tidak bisa saya jelaskan, karena memang sampai sekarang belum pernah dijelaskan. Hal-hal seperti ini nggak bakal bisa diteorikan, tapi untuk saat ini kita bisa beranggapan kalau wujud asli Sebas adalah Half Dragon. Kalau kita lihat kembali di kartu status Sebas, mayoritas Job yang dimiliki adalah tipe Job dengan spesialisasi serangan jarak dekat seperti Mong, Striker, Material King, dan Keymaster. Maka kita bisa ambil kesimpulan kalau tipe perubahan Sebas adalah Half Dragon. Karena dengan Job yang mengandalkan serangan jarak dekat, maka hal yang paling logis adalah Sebas akan bertarung dalam wujud Half Dragon karena masih memiliki bentuk tubuh manusia. Dan sangat tidak mungkin kan Full Dragon bisa bertarung seperti Mong ataupun Material King. Hal ini juga semakin diperkuat dengan perkataan Ainz bahwa Sebas adalah tipe NPC spesialis pertarungan jarak dekat. Kalau perlu perbandingan, di like novel, kekuatan Sebas dalam hal pertarungan jarak dekat merupakan yang terkuat dibandingkan NPC lain kecuali Rubedo. Bahkan, dalam wujud aslinya, Sebas mampu mengalahkan Kokites yang merupakan NPC dengan serangan terkuat. Dan bahkan, serangan Sebas mampu menembus pertahanan Albedo yang merupakan NPC terkuat kalau soal pertahanan. Tapi sekali lagi, ini kalau dalam kasus pertarungan jarak dekat. Karena gaya bertarungnya yang seperti ini, membuat Sebas sama sekali tidak membutuhkan senjata ketika bertempur kecuali sarung tangan yang dia pakai. Dan dikatakan juga, kalau dalam wujud Dragonoid, Sebas mendapatkan buff yang mampu mengurangi magic damage yang dia terima dan juga bisa membatalkan beberapa penggunaan sihir. Sehingga semakin memperbudah dia untuk memaksa lawannya bertarung dengan serangan fisik. Sebas sempat membuat Shaltir tersinggung dan Shaltir menantang Sebas untuk bertarung sampai mati dengan wujud Dragon Form yang dia miliki. Hal ini bisa saja menunjukkan bahwa kemungkinan kekuatan asli Sebas mampu menyamai Shaltir yang merupakan Flour Guardian terkuat. Dan terakhir, untuk masa depan hubungan Suare dan Sebas, hal ini menurut saya pribadi tidak bisa diteorikan. Dan hanya sang penulisnya sendiri yang tahu pastinya. Tapi kalau berdasarkan informasi yang sudah muncul di legnovel, hubungan Suare dan Sebas sudah jauh lebih berkembang hingga pada titik Sebas pun mulai menunjukkan ketertarikan kepada Suare. Dan semakin diperkuat ketika Sebas merasa malu ketika digoda oleh pestonya tentang hubungan yang Sebas dan Suare miliki. Sampai di sini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa hubungan Suare dan Sebas masih sebatas saling suka saja, belum melangkah ke arah yang lebih jauh. Tapi, kita juga bisa beranggapan bahwa hubungan mereka masih akan berkembang lebih jauh apalagi ketika keberadaan Suare sudah diterima oleh Ainz. Dan juga, Demiurk pasti akan sangat mendukung hubungan mereka berdua. Karena hal ini merupakan keadaan yang sangat menarik bagi dia. Demiurk yang merupakan karakter yang sangat suka melakukan percobaan terhadap maluk hidup, tentu akan penasaran akan jadi seperti apa anak yang lahir dari persilangan antara seorang manusia dan Regenoid. So, saya rasa itu saja untuk pembahasan mengenai karakter Sebas ini, si yang kalangkal Nazarick yang gagah dan super kuat. Dan, oh iya, satu lagi, Sebas itu tetap jadi leader dari Pleiades The Six Star. Tapi, semenjak dia memungut Suare, Ainz membuat formasi baru yaitu Pleiades The Seven Sister yang diketuai oleh Aurelio Omega dan membuat Sebas sekarang bertugas mengurus Suare. Itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, bisa bantu saya dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.